akan mencelupkan batu ini ke dalam gelas. Oke, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya berubah menjadi merah. Selamat datang di channel Ari Wibawa. Di konten kali ini saya akan menunjukkan batu yang punya kekuatan mistis. Karena batu ini berasal dari dunia jin ya. Bukan dari dunia kita. Ini dari dunia jin. Ingat Wibawa, yang perlu Anda garis bawahi adalah batu ini berasal dari dunia jin. Dan saya akan membuktikan apakah kata-kata saya benar atau tidak. Karena saya akan menunjukkan kehebatan batu ini. Dan ini juga saya menangkan si pesulat merah. Dan saya tidak bohong. Karena batu ini berasal dari dunia jin. Batu ini yang diberikan oleh guru saya, kepada untuk saya. Karena waktu itu saya mempunyai perjalanan yang sungguh luar biasa ya. Perjalanan yang panjang. Tapi dengan sangat berisiko. Makanya guru saya memberikan ini untuk menjaga diri saya. Dan batu ini sungguh luar biasa. Dia bisa menjaga saya. Dan fungsi batu ini bisa menetralkan air yang tercampur dengan racun. Dan ilmu-ilmu santit sekalipun dia bisa menangkis serangan santit. Dan dia juga bisa membuat menjaga diri Anda dari terancam dari orang-orang yang jahat. Nah, inilah fungsi batu ini. Dan untuk saya akan menunjukkan satu bukti dengan kekuatan batu ini ya. Saya akan mencelupkan batu ini. Dan batu ini akan merubah warna air menjadi merah. Dan sebelum saya membuktikan. Ini saya akan zoom. Ini lubang yang ada di dalam batu ya. Dalam cincin ya. Tidak ada ya. Nah, saya akan buktikan. Saya akan mencuci seperti biasa ya. Jangan kalian pikir saya menaruh sesuatu ya di sini. Lihat-lihat tidak ya. Tidak kan. Ya, ini. Oke. Saya akan mencuci ya. Ini. Nah, ini. Lihat. Oke. Dan saya sudah menyiapkan gelas. Gelas ya. Ini gelas air. Gelas ini saya akan mengisi air ya. Dan lihat. Gelas ini tidak ada sesuatu yang saya taruh. Ini. Ya, kelihatan kan. Oke. Saya isi ya. Saya ambil airnya. Oke. Tumpuh lagi. Sebaiknya lebih banyak. Ini. Ini air putih ya. Air putih. Oke. Saya letakkan di sini. Oke. Biar semua kelihatan. Oke. Ini cincinnya ya guys. Dan cincin ini saya akan celupkan ke dalam gelas ini. Dan kalian akan melihat kehebatan dari batu ini. Oke. Sekali lagi saya akan melihatkan tidak ada sesuatu ya yang saya taruh. Ini. Saya akan mencelupkan batu ini ke dalam gelas. Oke. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekali ini ya guys. Langsung ada perubahan. Saya akan mengaduk dengan surutan aqua ya. Ini dia. Nah. Bisa kalian lihat kan. Airnya berubah menjadi merah. Ini. Ini adalah kehebatan batu jin. Batu berasal dari dunia jin. Jadi fungsinya ini. Batu ini bisa menjaga diri kalau hanya saat ilmu-ilmu yang santet, ilmu yang hitam itu sihir-sihir tidak akan mempan menggunakan batu ini. Batu ini dengan seharga miliaran rupiah ya guys. Sangat mahal. Karena batu ini tidak berasal dari dunia kita. Ini berasal dari dunia jin. Jadi perlu anda ketahui batu ini dan perlu anda garis bawahi bahwa batu ini tidak berasal dari dunia kita ya guys. Dari dunia jin. Ini batunya. Luar biasa. Dia berubah menjadi warna menjadi merah. Dan ini bukan trik ya guys. Bukan trik, bukan sulat. Ini memang sengaja saya buat video ini agar kalian percaya. Ini. Ini dia. Oke. Aku mengambil ya. Batunya dari dalam gelas. Ini dia guys. Batunya. Ini. Dan ini bukan rekayasa ya guys. Ini tidak rekayasa. Ini memang kekuatan batu ini sangat luar biasa. Sangat dasyat. Ini saya mengantang si pesulat merah. Ini. Bisa kalian lihat. Ini bukan salah satu trik sulat. Tapi ini memang batu dari dunia jin. Tujuan video saya kali ini memang menunjukkan untuk kepada pesulat merah. Bahwa kekuatan gaib itu dan kekuatan alam lain itu memang ada. Dan terjadi saat ini saya sudah membuktikan bahwa batu ini sangat-sangat luar biasa ya guys. Anda bisa melihat. Kalau hanya untuk racun, imu pelet, santet. Semuanya itu tidak bisa tertandingkan dengan batu ini. Semuanya bisa dihalau. Inilah kehebatan batu ini. Dan harganya memang sangat luar biasa. Milyaran rupiah ya guys. Ini batunya. Dan. Ini. Boleh saya disoom. Boleh disoom. Ini zoom. Oke guys. Ini. Batunya. Ini bukan sintetik ya mak. Ya guys. Ini. Ini asli. Batu dari dunia jin. Tapi cara kerjanya ini juga. Ini saya pelihara dia seperti juga manusia ya. Saya pakai. Ada rempah-rempahnya yang harus saya buat. Setiap malam Jumat. Jadi saya harus pelihara. Tapi batu ini sangat bermanfaat. Untuk menaikkan jabatan. Untuk segala macam. Ini. Ini batunya. Luar biasa. Oke demikian video saya kali ini ya guys. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Wr. Wb.